Intro Sejumlah anggota DPRD Kota Kupang mendatangi Mapolres Kupang Kota. Kedatangan mereka dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Chris Baitanu. Mereka datang untuk melaporkan Rudianto Tonubesi yang juga merupakan warga Kota Kupang kekepolisian. Terkait kasus tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook. Rudianto dinilai mencematkan lembaga DPRD Kota Kupang dengan menuliskan status di akun Facebook miliknya yang menyudutkan lembaga DPRD Kota Kupang. Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Chris Baitanu mengatakan postingan Rudianto sempat membuat gerah sejumlah wakil rakyat. DPRD Kota Kupang, bahwa ada oknum anggota DPR Kota Kupang ada menerima uang 500 juta dari transmark, maka semua anggota tidak terima baik. Ini bahwa nama lembaga kami merasa bahwa kami tidak pernah oknumnya siapa sebut. Kalau omong anggota DPRD kan kami ada 40 orang anggota, sehingga anggota minta kita pimpinan, kita diskusi dan untuk bisa buktikan panggah yang bersangkutan untuk klarifikasi. Informasi yang dihimpun, Rudianto menuliskan status di akun Facebook miliknya pasca dirismikannya gedung transmark Kupang. DPRD Kota Kupang menilai nama lembaga DPRD di fitnah di media sosial Facebook oleh pemilik akun Facebook asli Rudianto Tondubesi. Sementara itu, Kapolres Kupang Kota, AKBP Anton C.N. mengatakan, terkait kasus ini kepolisian masih melakukan penyelidikan dan siap menindaklanjuti setiap laporan yang masuk di Polres Kupang Kota. Jika penyelidikan terhadap laporan sudah rampuk, pihaknya akan melakukan panggilan terhadap pemilik akun Facebook tersebut. Kapolres Kupang Kota juga menghimbau agar bijak menggunakan media sosial. Mungkin nanti saya belajarin dulu, ini loh masyarakat ini harus disiperin mengenai banyak sosial. Jangan sembarang-sembarang mengatakan mesos, nanti ngomongin saya alpah, saya bercanda. Tidak ada, namanya sudah menggunakan media sosial orang yang dewasa. Dari Kupang Nusa, Tenggara Timur, Lider Ismail Tribalata TV, Salam Tribalata.